Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Kali ini saya akan membahas tentang model atom Dalton. John Dalton adalah seorang ilmuwan Inggris yang pertama kali menyatakan teori tentang atom. Hal ini, pernyataan Dalton ini berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Joseph Rousse, seorang kimiawan dari Perancis yang menyatakan bahwa senyawa disusun oleh unsur-unsur dengan perbandingan yang tetap, yang disebut dengan hukum perbandingan tetap. Kemudian, Rousse melakukan eksperimen dengan mereaksikan unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ia menemukan senyawa air dengan perbandingannya adalah tetap, yaitu 1 berbanding dengan 8. Selain dari eksperimen Rousse, eksperimen lain yang dijadikan acuan oleh Dalton dalam membuat teori atomnya adalah eksperimen yang dilakukan oleh Anthony LaVeusser dan Presley pada tahun 1774. Dua orang kimiawan ini melakukan eksperimen dengan memanaskan merkuri oksida yang dihubungkan dengan udara di dalam wadah tertutup. Hasil eksperimen mereka menunjukkan masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu adalah sama, sehingga pernyataan ini dikenal dengan hukum LaVeusser. Dua hasil eksperimen ini membuat Dalton mempercayai adanya atom, atau adanya keberadaan atom. Jika suatu unsur terdiri dari bahan dasar yang tidak kontinu, tidak mungkin ada perbandingan tetap unsur-unsur pembentuk senyawa dan kekekalan masa. Oleh karena itu, pada tahun 1803, Dalton mengusulkan teori atom sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, setiap unsur memiliki sifat yang unik, sesuai dengan sifat atom penyusunnya. Yang ketiga, dua atom atau lebih yang berasal dari unsur-unsur yang berlainan dapat bergabung membentuk molekul. Yang keempat, suatu persenyawaan yang membentuk molekul, jumlah masa sebelum dan sesudah persenyawaan adalah sama. Dan yang terakhir, suatu persenyawaan, unsur-unsur pembentuknya selalu berada dalam perbandingan yang tetap dan sederhana. Nah, ini adalah hasil, lima hasil atau lima kesimpulan yang ditarik dari hasil eksperimen Dalton mengenai keberadaan atom. Nah, sekian untuk subtopik mengenai model atom Dalton. Sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.